Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming melepas seribuan peserta Jalan Sehat memperinyati Hari Pers Nasional 2017. Kegiatan Jalan Sehat mengambil start dan finish di lapangan 5 Oktober Desa Girimulia, Kecamatan Kuranji. Serta Jalan Sehat tidak hanya dari jajaran pemerintah daerah, namun juga para insan pers di daerah ini, baik dari Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Tanah Bumbu, Forum Komunikasi Wartawan Tanah Bumbu, dan Forum Pimpinan Media Digital Kalimantan Selatan dan Masyarakat. Bupati dalam kesempatan ini berharap sebagai mitra pemerintah, peran pers di daerah ini dapat terus terjalin baik dalam menjebarkan informasi pembangunan daerah, selain juga perannya dalam ikut mencerdaskan masyarakat melalui hasil karya jurnalistik yang positif. Sesuai tema Hari Pers Nasional tahun ini, dengan pers yang kuat, maka negara akan menjadi hebat. Tema ini juga sejalan dengan visi dan misi pembangunan diri, tanah bumbu yang terus bergerak dinamis dengan semangat kebersamaan seluruh elemen di daerah ini. Dalam kegiatan jalan sehat kali ini, panitia menyiapkan ratusan hadiah dan door prize, selain juga hadiah utama berupa satu unit kendaraan roda dua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.